Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Ketemu lagi di bahasa rusia dasar dengan saya Oke, baiklah Hari ini kita lanjut ke rumus kasus ketiga Yang dalam bahasa rusianya Disebut datilnipages Kalau dalam bahasa inggrisnya Sering disebut dengan datif case Kita akan membahas tentang sifat Kita akan membahas tentang sifat Baiklah Ini kita mereview sejenak Oh iya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Silahkan dilihat kembali ke belakang Video-video ke belakang Di sana ada playlist Playlistnya itu ada belajar Belajar bahasa rusia Ada bahasa rusia dasar Nah ini ada dua playlist ini bisa disimak disitu Apa namanya Pelajaran-pelajaran sebelumnya Oke Kasus ketiga atau datilnipages Datif case itu menunjukkan arti arah suatu perbuatan Arah suatu perbuatan Maksudnya disini itu Contohnya kayak gini Saya datang Arahnya kemana Kepada siapa Nah, kepada siapa Memang nanti akan sering terjadi Apa namanya Mungkin ada kayak Pikirannya Percampur Saya pergi ke sekolah Nah, kalau ke sekolah Saya pergi ke sekolah Itu Masuknya ke kasus keempat Ke arah tujuan Benda Saya pergi ke sekolah Ke arah tujuan benda Tapi kalau saya pergi ke dokter Saya pergi ke ayah Saya pergi ke Mana namanya Orang Itu Suatu perbuatan Masuk ke arah suatu perbuatan Kasus ketiga Orang Disini orang Atau seperti ini Atau Saya berbicara Kepada kamu Nah Arah suatu perbuatan Saya berbicara Berbicaranya kepada siapa Kepada kamu Kepada kamu Saya berbicara kepada ibu saya Saya Menelpon Kepada siapa Menelpon kepada Saudara saya Atau teman perempuan saya Nah Itu arah suatu perbuatan Kepada siapa Kita lanjutkan dulu Kepada siapa Objek pekerjaan itu Ditujukan Ya Kasus ketiga Menjawab pertanyaan Kamu Kepada siapa Atau dalam bahasa inggrisnya To whom Atau Cimu Untuk apa Atau to what Seperti itu Hmm Biasanya Atau contoh nih Contoh kata kerjanya Tidak hanya ini loh ya Ada banyak Kata kerja yang lain Tapi disini Contoh kata kerjanya adalah Zvanit 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 Kamu Saya menelpon Menelpon siapa Kepada siapa Kamu menelpon Memang kalau kita terjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Menelpon Menelponnya Menelpon siapa Ya Nah siapanya Ini kalau dalam bahasa Indonesia itu Siapa Tidak berubah Siapa melakukan Ketul Dia melakukan Kepada siapa Nah siapanya kan Tidak berubah Tapi kalau dalam bahasa Rusianya Kepada siapa Itu bukan Ketul lagi Ketul Tapi Kekamu Nah itu ya Yang tadi slide sebelumnya Kamu Kepada siapa Oke lanjut Zvanit Setelah kata Zvanit Itu berlaku Kasus ketiga Pakupat Pakupat Oke Pakupat Membeli sesuatu Pakupat Sto kamu Pakupat Sto kamu Membeli sesuatu Untuk siapa Nanti ada contohnya Pamagat Kamu Pamagat Membantu Membantu Siapa Membantu siapa Setelah kata Pamagat Itu berlaku Kasus ketiga Harus diingat That Memberi Memberi sesuatu Kepada siapa Iya kan Memberi sesuatu Kepada siapa Stonya Stonya disini Saya Memberi sesuatu Memberi sesuatu Kepada siapa Abis Nid Menjelaskan Kepada siapa Please Explain to me Explain to me Atau bagaimana Bahasa Inggris Saya kurang paham Pakazwat To show Menunjukkan Tunjukkan Kepada saya Tunjukkan Kepada saya Show me Mungkin dalam bahasa Inggris Tidak memerlukan Preposisi Show me Tunjukkan Kepada saya Menunjukkan Kepada siapa Kayak tadi kan Kaedahnya Arah Kepada Kepada siapa Suatu perbuatan Itu Ditunjukkan Contohnya Review perubahan Kata kerja Nih Kalau yang Maskulin Ada disini Itu Ditambah Dengan U Atau U Kalau yang Perempuan Ditambah E Atau I Contohnya Ya Pamagu 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 Atau Pamugu Cek 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 What's up Pamu Pamagu Pamagu Saya sih Selama ini Ngomongnya Pamagu Pamu Pamagu 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 Ya Ya Pamagu Saya membantu Anton Kalau kita Mau bilang Siapa Pamagu Anton Saya Ya Pamagu Antonu Antonnya Ditambah Dengan Huruf U Atau U Saya Menelepon Andre Ya Zvanu Zvanit Zvanu Apa Zvanish Zvanish Zvanu 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 Zvanit Zvanu Zvanit Ya Zvanu Zvanyu Oh ya Maaf Salah Wajar ya Ya Zvanyu Andreu Saya Menelepon Andreu Bukan Andre Ya Zvanyu Andre Ya Tapi Ya Zvanyu Andreu Kalau saya bilang Saya menelpon Anton Ya Zvanyu Antonu Ya Skaju Beratu Berat menjadi Beratu Tambahi dengan U Ya Zvanyu Drugu Saya Menelepon Ke Teman Saya Atau Ya Pamagu Ucitel You Saya Membantu Guru Guru Nah Disini Tambah U Atau You Kalau Maskulin Kalau Feminim Tambah E Atau I Natasha Ya Pamagu Natasha Kamu Kamu Pamagayesh Ya Pamagu Natasha Saya Membantu Natasha Natasha Menjadi Natashe Ya Zvanyu Nataliyi Ya Zvanyu Nataliyi Saya Menelpon Ke Natalia Ya Kenapa Ini I Ya Karena Ini Lia Jadi Kalau yang Ia Jadi Natalia Akhirnya I Tama Ya Jadi I Auditoria Jadi Auditori Sestra Jadi Sestre Ya Zvanyu Sestre Ya Sicas Zvanyu Sestre Saya Sekarang Sedang Menelepon Saudara Perempuan Saya Perempuan Ya Zvanyu Padrugi Ya Ska Sestri Ya Ska Sestri Sestri Aslinya Sestra Suster Nurse Sestri Nah Faham Ya Disini Perubahannya Kaidahnya Ini Kalau Maskulin U Dan U Kalau Feminim E Dan I Ini Review Ya Cantahnya Oh Ini Sama Pamagu Oh Ini Anton Ya Pamagu Antonu On Zvanit Zvanit Natasye Diskasal Direktur Direktur Menjadi Direktur Papa Jadi Pape Papa Meskipun Laki-laki Tapi Kaidahnya Seperti Kaidah Perempuan Karena Bentuknya Seperti Perempuannya Papa Akhirnya Kan A Uci Teliu Kalau Yang Disini Menye Tibi Yimu Ye Nam Wam Im Perubahan Apa namanya Perubahan Perubahan Kata ganti Personal Contohnya Kalau Kita Mau Bilang Dia Menelpon Saya On Zvanit Menye Dia Menelpon Kamu Sudah Bilang Sama Kita Did You Say To Us Mungkin Itu Bahasa Inggrisnya Dis Kazaunam Ini Emu On Ye Ini Aslinya On Aslinya Anak Ya Kayak Gini Ya Faham Sudah Cuman Ngulang Nah Sekarang Kalau Sifat Sifatnya Ini Nah Sifatnya Itu Kalau Laki-laki Ditambah Dengan Tambah Dengan Imus Atau Om Yimu Sama Yom Om Kalau Perempuan Oi Sama Ye Contohnya Moi Jadi Maimu Tui Jadi Tuaimu Haroshi Jadi Haroshimu Malinki Jadi Malinkomu Krasivi Jadi Krasivomu Balso Jadi Balsomu Kalau Perempuan Maya Jadi Maye Tuaia Jadi Tuaye Haroshaya Jadi Haroshay Malinkaya Jadi Malinkoi Krasivaya Jadi Krasivoy Balsaya Jadi Balshay Contohnya Kayak Gini Contohnya Gimana Belum Ada Contohnya Contohnya Disini Kayak Gini Yadam Sebentar Mungkin Tambahin Lagi Tambahin Disini Ini Ini Mana Ini Ini Tadi Udah Ini Ada Dua Kan Dai Itu Kenigu Kenigu Maimu Maimu Studentu Tolong Bermin Pajalista Pajalista Louis Aduh Lupa Dimana Berikan Buku Ini Ke Murid Saya Atau Dai Telefon Dai Mui Telefon Dai Dai Mui Telefon Dai Dai Mui Sokolat Soko Dai Mui Apa ya Berikan kepada saya Dai Mui Denggi 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 Itu bagaimana Tulisannya Dan Denggi Dai Mui Denggi Dai Mui Denggi Denggi Cek Ya Dai Mui Denggi Beri saya uang Dai Mui Denggi Ini takam Dai Mui Denggi Beri saya Ini Ya nya jadi Mene Mimo Studentu Ini sudah Kita sifat ya Kata sifat Ini Mimo Studentu Terus Yadam Yadam Twaye Starsye Starsye Sestri Ini dari kata Ya saya sudah memberikan Kepada kakakmu Kakak perempuan Ya Jadi dari Twaya Twaya Starsye Sistra Ini Ingat Twaya Starsye Sistra Ketika Menjadi Kasus ketiga Ketiga Menjadi Twaye Starsye Sistri Kaedahnya ada di slide sebelumnya Tadi Contohnya Yadam Padarak Harushimu Harushimu Studentu Studentu Saya akan memberikan Saya memberikan Hadiah kepada Harushistuden Harushistuden Menjadi Harushimu Studentu Kalau ada lagi Contohnya Adam Padarak Padarak Harushimu Harushimu Studentu K Harushimu Harushimu Studentu Studentu Ini karena Muridnya Perempuan Ya Jadi Harushimu Studentu Studentu Silahkan nanti Direview lagi Kaedahnya Di atas Sama Contohnya Di sini Paham ya Lanjut Sekarang Ada lagi Setelah kata Iti atau Yehed Menunjukkan artis Panjang atau Sekitaran atau Sekeliling menggunakan Preposisi Po Plus kasus 3 Contoh Nanti Dibaca lagi Hari ini Banyak tamu Jadi Capek On Idiot Pa Ulitsi Ulitsa Jadi Ulitsi Kenapa Karena kasus ketiga Kok tau kasus ketiga Setelah ada preposisi Po Berarti Masuk kasus ketiga He is walking along Along the street Dia jalan Muter-muter aja Di jalanan Kayak gitu ya Kalau On Idiot Na Ulitsi Dia jalan Dia sedang Ada di jalan Berjalan Di jalan Tapi kalau Pa Ulitsi itu Menunjukkan artinya Muter-muter Kayak gitu Sepanjang jalan itu Dia puterin On Yedid Pagorodu Pagorodu Gorad Jadi Berubah menjadi Goradu Goradu Kasus ketiga Setelah ada Po He is driving Along the city Dia itu Muter-muter Naik mobil Muter-muter Di kota On Hadil Pa Ploshedi Ploshadi He walk Around the square Jadi dia Muter-muter Di kayak Alun-alun Nah Kayak gitu Teman-teman Ini kasus ketiga Yang sifat ya Sifatnya tadi Ada disini nih Star Shai Sestra Jadi Star Shai Moi Student Jadi Maimu Studentu Haroshi Student Moi Student Jadi Moimu Studentu Kemudian Haroshi Student Jadi Haroshimu Studentu Nah Ini contohnya Kaidahnya ada di Atas Haroshai Student K Menjadi Haroshai Student K Kepada siapa Contoh Ini ada lagi satu Untuk menunjukkan arti Tujuan kepada seseorang Yang seperti Saya bilang di awal Kita menggunakan preposisi K Ya yaitu Kowracu Saya sedang naik mobil nih Kepada siapa Kemana kamu Ya Kowracu Saya mau ke dokter Kepada dokter Mama Yedid Ketiba Contohnya mungkin Saudara kita Yang ada yang Ngekos di kota Terus Dia nelfon kita Terus Ya mama dimana Mama udah jalan Ke kamu Udah Jalan ke kamu Mama Yedid Ketiba Ini kemenin Prishli Mereka datang Untuk saya He comes for me Kayak gitu Mungkin lagi Ngunjungin kita Kayak gitu ya Oke Nah teman-teman Disini ada soalnya Latihan soal Contoh soalnya Seperti ini John Ini John Nama orang John terus Petya Nama orang Tanya Nama Orang orang Salah Tanya Ya John Znaid John Znaid Sto Zavtra Budit Ekskursia John Sudah tahu Bahwa Besok itu Ada Kayak Fieldtrip Ekskursia Jalan-jalan Ada yang bilang John Znaid Sto Zavtra Budit Ekskursia The Yaskazal Jonu Nah John berubah menjadi Jonu Ya kan Of Ekskursi Saya sudah Bilang ke Joni Tentang Bahwa besok ada Trip Di jalan-jalan Begitu juga Petya Kita ganti Bagaimana Tanya Tanya Berubah jadi Apa Lihat Kaidahnya Di slide Sebelumnya Ah Ini Robert Aisyah Robert Znaid Sto Budit Urok Universitet Robert Znaid Sto Budit Urok Universitet Da Nanti Jawabannya Ini Da Ya Skazal Robert Jadi Apa Aisyah Jadi Apa Anantasha Jadi Nata Apa Ali Ahmed Znaid Sto Wosim Cisof Tereca Presiden Tom Firmi Nah Nanti Ditanya Apakah Ali Tahu Bahwa Nanti Jam Lapan Ada Ketemu Dengan Presiden Perusahaan Atau Manager Atau Direktor Dayas Kazal Ali Jadi Apa Ahmad Jadi Apa Laila Jadi Apa Lena Jadi Apa Contohnya Ini Oke Disini Ada Contoh Soal Anak Anak Itu Menghadir Bunga Ke Gurunya Beceraya Nafisal Dua Pisma Kemarin Saya Menulis Dua Surat Maya Padruga Ini Nanti Kepada Teman Perempuan Saya Jadi Apa Wichirong Pazwanil Atec Ini Bapak Menelpon Kepada Saya Nanti Yanya Jadi Apa Millionaire Pomog Star Raya Zenshina Jadi Apa Jadi Tidak Roku Ada Seorang Millionaire Membantu Membantu Kuda Siapa Membantu Seorang Perempuan Tua Untuk Menyeberangi Jalan Seorang Ada Seorang Pasien Mengucapkan Terima kasih Kepada Ini Apa Namanya Dokter Muda Karena Sudah Pengobatannya Itu Manjur Beridai Tepat Jal Saya Privet Ini Sampaikan Salam Saya Kepada Moi Haroshi Druk Ini Nanti Harus Diubah Bagaimana WIJTU Magazine Kamu Ke Toko Ya Tolong Belikan Kita Susu Jadi Apa Berikan Obat Ini Kepada Orang Sakit Pasien Itu Balnoi Jadi Apa Raskazite Ini Ceritakan Apa Namanya Kepada Murid Baru Tentang Kita Tentang Kalian Ya Hachu Pakazat Saya Menunjukkan Kepada Anda Foto Foto Saya Nah Ini Agak Cepat Ya Saya Agak Ini Tuh Anak Lari Lari Oke Teman Teman Silahkan Untuk Follow Di Subscribe Di Channel Ini Atau Follow Instagram Ini Materi Ini Bisa Didapatkan Di Facebook slash BBRusia Terima Kasih Saya Najib Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh